merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah acara kita mulai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul di acara seminat online pada sore hari ini. Selawat berangkaikan salam. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yawmul Kalat. Baiklah saya disini akan menyampaikan round-down acara seminat pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Yang kedua pengenalan CV Narasumber. Ketua Ruang Hafiz. Yang kelima penyampaian materi 45 menit oleh Narasumber. Yang keenam menyimpulkan hasil materi. Yang ketujuh ada tanya-jawab. Yang kedelapan dokumentasi. Dan yang kesembilan penutup. Baiklah acara selanjutnya saya akan memperkenalkan CV pemateri kita. Pemateri kita yaitu Ustazah Izzatul Rifda Ismail Elsie. Beliau merupakan seorang ustazah yang aktif mengajar dan juga seorang motivator. Beliau juga merupakan founder dari Cui Muroja'ah. Dan juga seorang penulis buku yang berjudul Surat Untuk Lelaki Hujan. Pada seminar online sore hari ini beliau akan mengulas tema yang sangat menarik. Yaitu Al-Quran sebatas hapalan. Mungkin itu aja peparan CV dari permateri. Acara selanjutnya kata sambutan dari ketua komite seminar. Yaitu kajian. Kepada kajian. Sari Persilakan. Sari Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya femmes. Berkenalkan nama saya capaz diatuh terkini. Saya merupakan ketua komite seminar dari ruang pemuda Indonesia yang mengatur, mengawasi berjalannya seminar yang ada di organisasi ruang pemuda Indonesia, baik itu seminar yang ada di organisasi sayap maupun organisasi pusat. Jadi, pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ustazah Izzah yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi di Gebiar Pekan Al-Puran ini. Insya Allah, hari ini adalah hari yang terakhir, hari terakhir kita mengadakan seminar. Untuk besok, Insya Allah, kita akan mengadakan penutupan Gebiar Pekan Al-Puran. Dan seterusnya, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada peserta yang selalu entusias mengikuti acara sampai akhir. Dan juga terima kasih kepada panitia, kepada panitia semuanya. Insya Allah, sekarang kita akan membahas seminar tentang Al-Quran hanya sebatas hafalan. Jadi, Al-Quran itu bukan hanya sebatas hafalan, tapi kita menjaganya. Menjaga Al-Quran dan juga Insya Allah, dengan kita menjaga Al-Quran itu, Insya Allah, dia akan menjadi syafaat kita untuk dia akhirat nanti. Mungkin itu saja yang kata sambutan dari saya, Bila Taufik Walhidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Gihan selaku ketua. Baiklah, selanjutnya kata sambutan dari ketua ruang Hafiz, yaitu Kak Lala. Kepada Kak Lala, saya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alakul ini mati al-islam, mani mati al-ihsan, mani mati al-iman. Wassalatu wassalamu ala asrafil amya iwal musalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajamai amma ba'du. Yang saya hormati, Ustazah Izzah. Salaku narasumber kita pada sore hari ini. Yang insyaAllah diberkai Allah. InsyaAllah diberkai Allah segala urusannya. Dan juga yang saya hormati, Ketua Umum Ruang Pemuda Indonesia. Dan juga Ketua Komite Pemuda Indonesia. Saya Karimah, Ketua Ruang Hafiz. Saya beri Ruang Pemuda Indonesia. Ingin mengucapkan jazah pemulauhan khasir. Atas waktunya untuk teman-teman. Dan juga atas kehadirannya. Dari mulai pembuka opening, dari mulai seminar pertama, hingga seminar terakhir hari ini. InsyaAllah diberkai Allah. Dan semoga ilmu-ilmu yang sudah didapat dari seminar ini bisa dimanfaatkan. Bisa direalisasikan di kehidupan yang nyata. InsyaAllah hari ini Ustazah Izzah akan menyampaikan dengan tema Al-Quran bukan sebatas hafalan. Memang betul, Al-Quran itu bukan sebatas hafalan. Tapi juga pedoman dan juga sahabat. Jadikan diri kita selalu cinta akan Al-Quran. Karena Al-Quran nanti teman kita di kuburan dan juga teman kita di Yomul Giamah nanti. Semoga kita semua menjadi mendapat syafaatnya Al-Quran. Pelat di Yomul Giamah nanti dan dipermudah Allah dalam masuk syurga. Amin. Alhamdulillah hari ini hari yang ketujuh teman-teman. Dan juga hari ini hari terakhir kita akan melaksanakan seminar. Dan insyaAllah besok kita lanjutkan dengan acara penutupan, penuh closing ruang hafiz dengan tema Tebir Al-Quran. Untuk waktu dan juga info detailnya nanti akan kami sampaikan di via grup, grup WhatsApp. Jadi teman-teman dimuat untuk membaca dan juga menyimak apa informasi lanjutnya. InsyaAllah nanti segera kami informasikan berkaitan hal itu. Sebelum itu saya sangat berterima kasih. Sejauh melahirkan khasir buat semua peserta, panitia dan juga pematerinya, segala pemateri. Jadi karena teman-teman, karena pemateri, juga panitia kita dapat melaksanakan seminar ini dengan tuntas insyaAllah. Mungkin cukup itu yang biasa saya sampaikan. Nanti informasi lanjut akan kami sampaikan di grup WhatsApp. Dan juga nanti ada acara hatama Al-Quran dan juga ramah yatim. InsyaAllah cukup kami akan share di grup WhatsApp. Begitu ya teman-teman ya. Cukup dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian ataupun salah dalam kutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Lala yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah selanjutnya penyampaian materi selama 45 menit oleh narasumber kita Ustazah Izzatur Hidda Ismail L.C. Kepada Ustazah Sari Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya suara saya terdengar ya teman-teman. Sebelumnya saya minta kepada hostnya untuk yang akun yang namanya Izzah Hidda untuk dijadikan co-host atau untuk share screen. Soal saya mau share screen ya. Apakah bisa? Oh saya dijadikan ini ya? Dijadikan khas ya? Oke. Jadi insya Allah pada kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengundang dan mengajak saya untuk share dengan teman-teman semua di sini. Semoga pada materi penutup ini kita semua bisa saling mengambil ini ya. Mengambil manfaat dan juga istifadah dari materi ini insya Allah. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau bersedia mengganti waktunya. Yang saya tahu sebenarnya jadwal kita Bada Zuhur ya. Tapi saya meminta untuk diganti Bada Asar. Karena memang biasanya hari Senin Bada Zuhur saya ada agenda wajib yang tidak bisa dipinggalkan. Baiklah insya Allah. Kita akan belajar ya di sini terkait bagaimana Al-Quran jangan sampai membelajar sekadar hafalan. Jadi sebelumnya kita memang selama ini berpikir dalam yang sudah kita dapatkan selama ini. Kalau misalnya tugas kita ini untuk bersama Al-Quran itu hanya menghafal Al-Quran saja. Inilah yang mungkin muncul di tengah-tengah masyarakat bahwasannya kita ini bisa hebat itu dengan menghafal Al-Quran. Dan mulai hilanglah keinginan para hufazul Al-Quran menjadi sosok-sosok yang memang istimewa dengan Al-Quran tadi. Dan di sini semoga kita semua bisa memaksimalkan dari materi-materi yang telah teman-teman dapatkan sebelum-sebelum ini. Nah di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, amalan seseorang itu tergantung niatnya. Jadi yang pertama gini ya, jika seseorang hanya ingin menghafal, maka dia hanya bisa mendapatkan hafalan itu saja. Jadi kalau misalnya tujuan dia hanya ingin menghafal Al-Quran 30 Juz, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan menjadi Al-Quran 30 Juz. Mungkin teman-teman di sini sudah sering dengar ya hadis tentang niat yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bahwasannya, sesungguhnya seseorang itu tergantung dengan niatnya. Dan siapa yang misalnya tujuan dia hijrah itu tadi dengan tujuan supaya dia bisa mendapatkan perempuan yang dia cintai, untuk dinikahi, ataupun harta-harta yang mereka ingin dapatkan, maka dia hanya mendapatkan itu saja. Tapi jika misalnya hijrahnya itu tadi untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan kedua-duanya, yaitu dunia dan seisinya. Dan sering kita dengarkan, Siapa yang menginginkan panenan dari tanaman itu, yang itu di akhirat, maka insya Allah kami akan menambahnya yang dia butuhkan. Dan barang siapa yang hanya pengen keuntungan di dunia saja, kami kasih juga. Tapi dia tidak mendapatkan lagi tambahan atau bonusan selain itu. Makanya teman-teman di sini yang mungkin ingin menghafal Quran, insya Allah pasti hafal Quran juga. Tapi jika misalnya kita hanya menginginkan untuk menghafal Quran saja, maka teman-teman hanya bisa mendapatkan dolar hatis Quran 30 juz. Dan jika misalnya, jika hanya ingin bisa membaca, maka hanya sekadar bisa membaca Al-Quran. Misalnya kita kayak yang penting baca Al-Quran deh gitu kan. Jadi sekarang itu yang saya salati, misalnya kayak mau ada agenda-agenda nikahan gitu ya, dia misalnya mau nikah gitu. Jadi misalnya kayak mereka ngaji di pengajian. Dan mereka belajar buat membaca Al-Quran itu dengan tujuan agar bisa tampil membaca Al-Quran di hadapan orang lain. Nah, bisa jadi mereka juga hanya mendapatkan itu saja. Tapi jika ingin dia memiliki Al-Quran, maka dia menjadi Ahlul Quran. Jadi teman-teman, beda banget ya. Di sini saya ingin menguruskan terlebih dahulu. Kalau misalnya Ahlul Quran itu bukan hanya sekadar menghafal Quran saja. Misalnya di sini analoginya seperti rumah ya. Bayangkan misalnya ada orang kaya, dia punya rumah yang mewahnya dan harganya itu fantastis gitu. Nah, tapi dia hanya ke rumah itu ketika masa liburan. Atau ketika hanya waktu tertentu saja. Tapi yang tinggal selalu yang menjaga rumah itu adalah pembantu rumah itu. Sehingga yang pembantu ini bisa menikmati semua fasilitas di rumah itu sendiri. Kira-kira siapa sih yang memiliki rumah itu? Apakah yang pemilik rumah atau yang selama ini di rumah itu? Jawabannya pasti yang selama ini tinggal di rumah itu ya. Karena dia bisa merasakan kemulauan rumah itu, dia bisa merasakan manfaat dari rumah itu, beserta fasilitasnya. Sedangkan pemilik rumah tadi, dia hanya sebagai pemilik secara legalitas doang. Tapi secara aktual realisasinya, bahwasannya dia tidak memiliki rumah itu. Karena dia sering ditinggalkannya. Begitupun dengan para penghafal Quran, apabila dia mungkin hanya bisa mikir, saya sudah punya nih sertifikat atau tanda, saya sudah hafal 30 juz gitu ya. Tapi dia tidak jarang memorohi akhirnya bersama Al-Quran itu, maka mungkin dia hanya disebut sebagai pemilik, tapi sebenarnya dia tidak memiliki sama sekali. Inilah yang harus kita waspadai. Karena sekarang inilah yang mungkin banyak terjadi. Ketika banyak pesan-pesan tentang Al-Quran gitu ya. Mungkin yang memberikan iming-iming bisa hafal 30 juz. Tapi mungkin setelah itu, sudah diberikan pendampingan dalam memorohi hafalannya, serta pendampingan dalam mengamalkannya, maka hafalan itu mungkin susah untuk dijaga. Nah, selanjutnya di sini, saya menjelaskan terkait Ahlul Quran. Ahlul Quran itu yang kira-kira bagaimana sih? Pertama memang, saya sih insya Allah sudah menyembuhkan sergaris besar. Teman-teman mengikuti matri-matri sebelumnya, semua itu adalah komponen-komponen kita, bagaimana bisa menjadi Ahlul Quran. Makanya di antara judul-judulnya di sini, menanamkan milik-milik Al-Quran dalam kehidupan. Kemudian bagaimana menjadi hafiz Quran. Berarti kan setelahnya mengenal sejarah Al-Quran, atau mengenal bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Serta menjadi pribadi Qur'ani, dan berakhir Al-Quran. Semua itu tadi adalah komponen, teman-teman bisa menjadi Ahlul Quran. Yaitu tujuan akhir kita bersama Al-Quran. Jadi, matri-matri yang disampaikan oleh Sudha Nabila, Sudha Ibn, Ustaz, Ustaz ini banyak banget ya, yang selama ini sudah beruntun disajikan oleh ruang pemuda. Itu semua adalah bagaimana teman-teman semuanya bisa meramu ilmu-ilmu tadi, menjadi sebuah kesatuan, agar bisa menjadi pribadi yang menjadi Ahlul Quran. Dan memang ternyata, kalau kita perhatikan ya, di masa para sahabat itu, penghafal Quran itu bukan disebut hafizun Quran. Yang disebut hafiz itu adalah mereka, mereka yang ternyata, mereka yang menghafal hadis. Nah, jadi teman-teman di sini ternyata yang disebut hafiz itu adalah mereka menghafal hadis. Sedangkan kalau misalnya, ini ya, sedangkan kalau misalnya orang-orang yang menghafal Quran itu, itu sudah merupakan kewajiban mereka gitu. Sudah merupakan kewajiban mereka dalam menghafal Quran. Jadi bukan lagi sebagai hafiz ya. Ibaratnya, Al-Quran itu adalah santapan pertama anak-anak yang masih baru beranjak, yang diwasa, beranjak besar. Itu tentang Al-Quran. Nah, dan di sini emang kita pengen benar-benar seluruh aspek dalam kehidupan kita itu bisa di dalam itu terdapat nilai-nilai Al-Quran tadi. Nah, selanjutnya, ini ya. Oke. Bentar. Selanjutnya saya ingin menjelaskan. Jadi, teman-teman yang setelah mengikuti materi-materi kemarin, itu nggak cuma didengarkan ya. Tapi berusaha lah untuk mencatatnya, serta menulis hal-hal yang kira-kira bisa teman-teman lakukan secara perlahan. Dengan begitu, insya Allah, Al-Quran akan terinstal dalam diri kita. Nah, selanjutnya, saya di sini menjelaskan ya, terkait bahayanya bagaimana jika Al-Quran itu hanya menjadi sekedar hafalan doang. Nah, yang pertama adalah apa namanya, stres jika hafalan kita tidak menambah-nambah. Jadi, kalau misalnya teman-teman hanya tujuannya menghafal Al-Quran saja, jika hanya baru menghafal tiga jus, kemudian nggak nama-nambah, teman-teman akan stres sendiri. Karena mungkin selama ini kita tersempitkan pikiran kita dengan menganggap bahwasannya titik tolak keberhasilan seseorang itu ketika dia bisa menambah banyak jus dan khatan tiga puluh jus. Jadi, kalau misalnya ada orang-orang yang belum bisa menambah hafalannya, maka dia akan menjadi stres, menangis, kayak kesel, terus kayak nggak mau ngapal lagi, merasa apa-apa itu susah. Dan juga di sini yang kedua, menganggap jika yang paling berhasil itu yang sudah hafal tiga puluh jus, sehingga tanpa sadar, dia akan, mohon maaf, merendahkan mereka yang masih baru menghafal sedikit. Jadi, memang jangan sampai banget kita punya hafalan dua puluh jus, ada teman yang lima jus. Kita terserah tidak langsung merendahkan yang menghafal lima jus. Dengan berpikir, kita lebih tinggi. Padahal mungkin kenyataannya, kita yang menghafal dua puluh jus ini, yang merajahnya masih jarang sekali. Sedangkan yang menghafal lima jus ini, dia merajah setiap hari. Nah, jadi memang orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran itulah mereka ahlul Al-Quran. Bahkan bisa diibaratkan, bahkan hafizul Al-Quran pun, jika dia tidak Allah berikan tahu, kita akan menjaga hafalannya, dan dia bisa melewatkan hari tanpa merajaah, maka dia tidak bisa disebut sebagai ahlul Al-Quran. Akan tetapi, jika misalnya ini ya, jika misalnya ada kayak ibu-ibu yang selama ini sering menghaji di malam hari pada maghrib, menghafal seti jus, kemudian mereka orang-orang yang nggak menghafal Al-Quran, mereka disebut juga sebagai ahlul Al-Quran. Kenapa? Karena mereka selalu bersama Al-Quran. Ingat ya, yang pemilik itu, yang selalu bersamanya. Dan juga mungkin, jika tujuan kita hanya pengen menjadi hafal Al-Quran saja, kita nanti akan merasa tidak perlu menambah wawasan Al-Quran yang lain. Hanya merasa cukup dan selesai dengan kita khatam 30 juz. Padahal Al-Quran itu masih banyak sekali ya, diantaranya misalnya kita kayak mempelajari ilmu terkait kiroatnya, tadaburnya, tafsirnya, kemudian ilmu-ilmu macam-macam Al-Quran yang lainnya, itu kan banyak banget. Tapi kalau misalnya kita, yang penting ketika aku udah hafal Al-Quran selesai. Padahal bersama Al-Quran itu adalah apa ya namanya, kehidupan tanpa akhir gitu. Bagaimana kita jika misalnya sudah menghafal Al-Quran, kita termotivasi terus menambahnya, menambahnya, menjaganya, dan juga terus mengembangkannya dalam segita duit, serta kualitas bacaannya. Dan juga ada kekhawatiran. Kalau misalnya kita hanya menghafal Al-Quran itu saja dengan tujuan kita, maka itu mempersempit pikiran kita dan kita bisa jadi menganggap Al-Quran sebagai beban. Sama misalnya ketika kita sekolah, itu kita hanya pengen lulus ujian, maka kita tidak akan terpengaruh, kita kan nggak akan tergiur, kita nggak akan pengen dan pengen nyoba misalnya mendalami ilmu itu sendiri. Jadi kita mungkin hanya ketika mengerjakan tugas, itu pun lihat dari internet, kopas, atau teman, dan kita mungkin hanya mencari nilainya saja. Padahal sekolah itu mungkin tujuannya kita menambah ilmu, melatih menjadi pribadi yang lebih matang dalam kehidupan, serta menambah wawasan dan pengalaman kita. Jadi memang Al-Quran itu begitu luas, teman-teman, jangan sampai menyampitkannya hanya menjadi sekedar hafalan saja. Dan setelah ini ya, apa namanya, ada kata-katanya dari para-para ulama yang saya sampaikan, saya bajakan di sini. hamilul Al-Quran, gitu ya, hamil itu berarti membawa ya, ibu hamil itu disebut ibu hamil karena dia salah membawa bayinya dalam perutnya. Nah, kita bagaimana bisa membawa Al-Quran itu di dalam dada dan pikiran kita. Jadi, ya, kutus saya pernah dinasihati sama salah satu pelatih saya ketika MTQ, boleh menyebutkan. Ketika kita menghafal Al-Quran, mungkin selama ini hafalan kita itu baru di terminal pikiran. Kita masih menganggalkan kecerdasan. Nah, sekarang, bagaimana caranya agar hafalan kita pindah dari terminal pikiran menuju terminal hati. Nah, ini dia ya. Dengan begitu, insyaAllah kita akan merasakan detaran-detaran ketika itu dibacakan. Di sini diartikan bahwasannya, semakin banyak waktu yang kamu habiskan dengan Al-Quran, maka semakin banyak pula rahasia dan kekayaan makna yang diberikannya kepadamu. Dan setiap orang yang melaziminya, alias selalu bersama Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, akan dibukakan untuknya pintu-pintu memahami Al-Quran dan petunjuknya. Jadi, ini ya, bagaimana mungkin kita bisa mendapat padirah Al-Quran jika kita masih sebentar bersamanya? Bagaimana mungkin kita bisa mengatelirasi seseorang jika kita masih jarang bertemu dengannya? Begitu pun dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran memberikan hidayah kepada kita? Padahal ketika kita baru membuka Al-Quran, kita sudah langsung terakhirkan pikiran kita ke hal-hal yang lain. Jadi, intinya memang ini adalah sebuah peringatan yang lembut dan indah. Bahasanya, semakin lama kita bersama Al-Quran, InsyaAllah kita akan menemukan banyak sekali hikmah-hikmah serta galil yang berupa hidayah untuk kehidupan kita. Dan juga, ini ya, jadi kadang di antara karakteristik Al-Quran itu, mereka kadang suka menyendiri. Menyendiri di sini, bukan berarti mereka itu introvert, sepi, atau enggak gaul, tapi ketika mereka itu berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah SWT. sebagaimana ujlahnya Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah berikan wahyu di Gua Hiro, begitu pun dengan Al-Quran. Kita kadang perlu mengambil waktu jeda, lepas dari orang-orang, lepas dari telepon bunggam, ataupun yang lain, untuk kembali memuhasabahi semua Allah kita bersama Al-Quran. Di sini, menyendiri sebagian dari manusia, menganggap, sebagian dari manusia, menganggap bahwasannya Al-Quran menyendiri itu adalah sebuah penyakit psikologi yang membutuhkan terapi. Dan bagi para penghafal Al-Quran, itu adalah penikmatan yang membuat mereka meninggalkan keramaian manusia untuk mendapatkan satu tenangan. Di sini mungkin kepotong, saya menjelaskan di sini bahwasannya teman-teman yang di sini sudah selalu menghafal Al-Quran, kemudian masih merasa belum tenang, coba ambil ruang buat berpikir, kemudian merenungi dan memahasabahi setiap amalan-amalan kita. Saya kadang sudah habis kerja, misalnya, saya kan pergi ke kosan, itu yang sepi, itu kan, buat mikir, kira-kira selama ini apa sih yang tertinggal, bagaimana merajakan aku selama ini, bagaimana hafalanku selama ini, apakah aku tidak meningkatkan progres-progres hafalan Al-Quran, jadi perlu kita menyendiri. Tapi menyendirinya bukan melangun ya, tapi menyendirinya tadi, memikirkan semua. kita melihat sekeliling kita, melihat keindahan langit, alam sekitar, buat kita kembali memikirkan tujuan kita hidup ke dunia ini, yaitu al-ibadah. Itu senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Jadi teman-teman sisakan ya, beda banget misalnya kita sudah sepi nih sendirian, tapi kita mungkin kalau tidak punya tujuan ataupun untuk menambah mengasabah ini kita, kita tidak akan mendapatkan itu tadi, mendapatkan hidayah. Soalnya kadang kita juga ada bahan sendiri, kadang kita ngapa-ngapanya juga sendiri gitu. Tapi ini sendiri tujuannya memang mencari taufik dan hidayah dari Allah SWT. Nah, di sini, apa ya, di sini saya ingin menyebutkan karakter orang-orang yang bersama Al-Quran. innamal mu'minun al-ladhina idha dukirullah wajilat sekunubuhum ma'idha tuliyat alayhin ayatuhu zarat sum'imanu wa'ala Rabbim ya tawakkanun. Jadi, sudah seharusnya lah orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayatnya, bertambahlah iman mereka, hal nanya, dan kepada Tuhan mereka bertawakkan. Jadi, kita perlu khawatir dan maspada serta kayak merasa bahaya kalau misalnya sudah banyak sekali kita mendengarkan merotak Al-Quran dengan orang lagi, tapi kita sama sekali tidak tersentuh untuk membaca Al-Quran juga. Kita sama sekali merasa hati kita itu nggak ada efek biasa-biasa saja. Misalnya kita selama ini suka kayak nangis, tersentuh dengerin lagu, bikin baper gitu. Tapi pernah nggak sih kita bener-beneran sungguh baper sama Al-Quran ini sendiri gitu. Karena lagu-lagu itu misalnya emosi itu ciptaan manusia gitu kan. Dan kalaupun kita baper kemanya, misalnya karena lagu-lagu cinta, itu bisa jadi dari waswa satu syaitin amal Al-Quran, sedangkan Al-Quran, Allah sebenarnya memberikan getaran itu ke hati kita. Tapi jika misalnya hati kita sudah terlalu keras untuk digerakkan, digetarkan, maka bisa jadi kita tidak merasakan getaran ini. Maka caranya adalah bertawabat. Nah, bahkan mungkin kalaupun misalnya kita sudah bersama Al-Quran menghafal Al-Quran, tapi ternyata kita tidak ada feel sama Al-Quran sama sekali. Tidak kerasa bagaimana kata-kata kita sama Al-Quran, tidak ada kemistrinya sama Al-Quran sama sekali. Sehingga ketika dia menghafal Al-Quran, ketika sudah selesai, ya sudah diselesai, terus dia kembali lagi kepada aktivitasnya mungkin asik berselanggap di dunia maya yang mungkin itu yang diperhatikan itu bukanlah hal yang baik misalnya. disini saya menggambarkan ada burung ya. Burung ini misalnya mereka ini adalah makhluk Allah yang paling kawakan. Pertama, ketika mereka terbang mencari makanan di pagi hari, mereka pergi dengan kepakan sayapnya yang begitu kuat dengan yakin bahwasannya Allah akan memberikan resiki kepada mereka. Jadi memang disini ada hal-hal yang masih belum pasti kita dapatkan, tapi bisa dimulai dengan ikhtiar disini. Sama seperti menghafal Quran gitu. Emang kita bisa jamin kapan bisa khatam 30 juz? Tidak tahu kita kan. Karena hal-hal itu adalah dari sisi Allah SWT. Tapi disini kita bisa memberikan ikhtiar terlebih dahulu dengan menunjukkan usaha kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Kita bersungguh-sungguh ingin mencapainya. Jadi, apa namanya, cara mudah mengetahui apakah orang itu bersungguh-sungguh atau tidak, cukup lihat apakah dia bergelak atau tidak. Apakah dia masih mempertanyakan banyak hal bagaimana cara menghafal Quran, bagaimana cara menghafal-raja. Tapi dia sendiri tidak merujiah sama sekali gitu. Jadi, ini memang begitu teman-teman. Nah, disini saya membacakan perkataannya Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, kami para sahabat beriman dulu baru membaca Al-Quran. Sehingga mengetahui dan mengamalkan isinya. Banyak yang membaca dulu baru beriman, sehingga tidak tahu dan tidak mengamalkan isinya. Nah, kita mungkin masih ingat sekali ya, yang terhadapun imannya, itu adalah beriman kepada kitab Allah. Nah, ketika beriman, berarti teman-teman yakin dengan hakikannya. Jadi, menghafal Al-Quran itu diperlukan terlebih dahulu orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran itu. Yakin bahwasannya Al-Quran itu mudah. Kita kadang sudah mikir susah menghafal Al-Quran, butuh banyak biaya. Padahal kalau kata Ustaz, ini ya, Beliau menyampaikan, sebenarnya menghafal Al-Quran itu tidak butuh banyak dana atau tidak butuh banyak modal. Cukup kita undur terlebih dahulu, kemudian salat sunar, kalau ingin salat sunar hajat, duduk diam, baca Al-Quran. Hapal Al-Quran. Jadi, bahkan tidak butuh ya, sebenarnya maksudnya kita kebutuhan sama ini ya, kalau misalnya normalnya kita tidak butuh sebenarnya sama teknik-teknik atau tips-tips bagaimana menghafal Al-Quran. Atau kayak metode-metode. Cukup kita melakukan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dan rasulullah salam-salam, yaitu ketika mereka menghafal ketika duduk dan mengulangnya berkali-kali. Itulah insya Allah yang akan melakukan dalam pikiran kita menjadi hafalan kita. Nah, sekarang ini tuh banyak orang-orang yang dia membaca Al-Quran dulu baru beriman gitu. Jadi dia mungkin terguruh-guruh. Sehingga dia tidak memahami hakikat Al-Quran itu. Sehingga kadang-kadang apa namanya? Sehingga kadang-kadang mereka itu merasa tidak mendapatkan padahal Al-Quran. Padahal mereka mungkin masih kurang satu hal yang paling krusial, paling penting yaitu mengimani Al-Quran itu sendiri. Nah, setelah ini, ini ya perkataan sahabi ya, Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Asma ini yang disebut dengan ini ya, pemilik dekat pinggang ketika dia dalam masa hamil yang kepayahan, dia berusaha terus membantu Rasulullah dan Abu Bakar dalam pengejaran orang-orang kafir gitu ya. Mereka dikejar dalam sejarah Madinah. Asma menceritakan, kalau sahabat mendengar Al-Quran, mereka bergetar dan meletaskan air mata. Jadi memang kita bisa nggak sekarang dengerin Al-Quran. tiba-tiba kita bergetar, tiba-tiba mata kita bergetar gitu ya. Misalnya, suara kita, apa namanya, bergetar bergetar dada kita, menangis atas mata kita, sehingga kita terharu. Yang kita melihat sekarang, seperti di Indonesia, banyak sekali orang-orang yang itu udah menghampang Al-Quran. Yang kita dengerin terus, berazan, dengerin Al-Quran. Tapi kita hanya dengerin yang biasa saja dan nggak menghayatinya. Dalam hadis riwayatabrani, Rasulullah menyampaikan, berbahagialah karena Al-Quran itu satu ujungnya di tangan Allah dan ujung lainnya di tangan kalian. Maka, pegang eratlah misalnya kalian tidak akan laka dan terus selamanya. Ini penggambaran, ilustrasi misalnya ketika kita sedang pergi safar misalnya dalam perjalanan. Nah, ketika ini mungkin kita kayak kita sama-sama teman kita gitu. Terus kita kayak punya tali. Pokoknya tali ini jangan sampai lepas ya karena ini adalah sebuah jalur kita menuju sampai tujuan kita. Kalau tali ini lepas, kita nanti pasti nggak akan bisa menyelamatkan satu sama lain. Dan ternyata awalnya mudah tuh degang talinya. Tapi lama-lama ternyata tali itu juga mulai kena hujan, kena panas matahari, sehingga tali itu mulai lakuk gitu. Tapi bagaimana ternyata kita menarik ya kalau misalnya kita saling berperangkat sama tali, makanya insya Allah karena terjadi saling membantu begitu pun Al-Quran, ketika kita masih terus berusaha bersama Al-Quran, insya Allah Allah akan memegang erat tali kita jangan sampai kita terjatuh. Tapi jika kita telah memutuskan melepaskan tali Al-Quran tadi, maka say goodbye to Al-Quran. Yaudah, berarti kamu ketika kamu melepaskan tali itu, itu berarti kamu melepaskan satu tali pertolongan Allah SWT bagi kehidupan kita. jadi insya memang teman-teman semakin mempelajari dan menguatkan dan terus dalam ilmu Al-Quran kita akan semakin cinta dan merasa merasa lebih terharu bergetar kita lebih lembut karena memang kita merasakan keajeban Al-Quran itu sendiri. Nah, disini ya, apa namanya, saya mengajar teman-teman semua untuk bergabung gitu ya, jadi Al-Quran itu bagaimana bisa menyeluruh dalam aspek kehidupan kita dengan cara kita masuk ke dalam seluruh aspek Al-Quran. Jadi disini mungkin ini beberapa saran saya buat teman-teman semua bagaimana bisa agar kehidupan kita ini menjadi lebih lebih jelas gitu dan lebih apa namanya lebih tertata bersama Al-Quran. Pertama ini dalam segi hafalan. Kalau punya hafalan makanya caranya tambah terus hafalan itu kemudian memerojaah dan tingkatkan tingkatkan disini dalam segi apa nya dalam segi tajidnya terus disetorkan kemudian dalam segi bacaannya itu mungkin diperindah dengan mempercari irama-irama kemudian juga dalam segi ilmu-ilmu tajid dan juga mungkin menambah manfaat jadi ilmu-ilmu tafsir dapur kiroat atau misalnya ilmu-ilmu yang lainnya dengan begini insya Allah teman-teman gak akan merasa jemuk atau bosan ketika mengapel Quran kadang orang-orang yang bisa mengapel Quran itu kayak begat atau bosan itu karena mereka hanya melakukan aktivitas yang itu hanya terus menambah tanpa meraja sehingga ketika menambah pun dia susah menambah Quran karena hafalan sebelumnya itu tidak di meraja maka diantara kunci kita bisa menambah hafalan kita dengan cara meraja akhirnya kunci bisa meraja akhirnya dengan cara kita bisa terus meningkatkan terus bisa menambah bisa menambah kualitas bacaan kita jadi ini bisa jadi ketahuan yang kayak gini bisa ditingkatkan selanjutnya juga membutuhkan yang namanya pengamalan jadi kalau misalnya teman-teman ini mengamalkan Al-Quran insya Allah itu cara-caranya diantaranya adalah mulai sedikit dengan sedikit jadi bisa teman-teman kayak kira-kira ada nih pengaturan itu kayak tentang terkait hutang ya kalau misalnya ada dari segi uang kita itu rapih finansialnya nah ini kayak sebuah pengamalan bahwasannya di Al-Quran disebutkan setiap yang berhubungan dengan uang ataupun dengan hutang hutang kita harus terus mencatatkannya kemudian juga bisa 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 mencatatnya gitu kan kemudian juga kita bisa menuliskan kira-kira kita bisa ngapain pun juga misalnya ada anjuran kita untuk memperbanyak sedekah kita bisa mengamalkannya juga jadi step by step pelan-pelan insya Allah dengan begini pelan-pelan itu semakin lama terinternalisasi terinstall dalam diri kita yang kedua mau gak mau teman-teman harus berani meninggalkan kebiasaan buruk mau gak mau ini ya soalnya jangan sampai di dalam jiwa kita bersatu antara maksiat dan juga ketaatan karena biasanya manusia itu ada 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 masa-masa dia putur melakukan keburukan ada masa-masa dia bertakwa maka kita harus terus berusaha bagaimana caranya kita mulai meninggalkan kebiasaan buruk kenapa makanya kalau kita memang meninggalkan kebiasaan buruk kita cenderung lebih jatuh kepada kemaksiatan kita putur gitu loh kita malas kita malas lagi buat salat dapat taktum kita malas mengasal Quran kita malas kita malas ada bahan jadi ada yang bermimpi indah kita malas kayak kalau misalnya ada yang ada kita lebih betul jadi gara-gara kita masih melakukan habit-habit yang buruk setelah itu mungkin rutinkan jadi kalau teman-teman udah mulai ada aman yang ingin dicari teman-teman mungkin bisa merutinkan amalan itu sendiri tadi setelah itu kita pergi dakwah jadi gini ternyata mungkin kalau kita misalnya mengapal Quran itu kita mulai mengamalkan teman-teman perlu juga mendakwahkannya atau mengajak orang-orang itu akan bisa bersama Al-Quran juga jadi kita tidak hanya merasakan cahaya Al-Quran itu di dalam diri kita tapi juga kita pengen dengan Al-Quran itu dalam jiwa kita kita menyinari orang-orang di kita dan teman-teman tahu di antara cara bagaimana kita bisa istikam bersama Al-Quran adalah dengan mendakwahkannya disini bagian ini nanti setelah ayat setelahnya ada kata-kata ayat yang manakah yang paling bagus selain perkataan yang menyerup kepada agama Islam dan juga menyerup kepada Al-Quran jadi kalau teman-teman yang sudah ngapal Quran disini coba cari wadah lain untuk mengajarkan ilmunya dan tidak usah memuluk misalnya gini kalau aku baru hafal 30 juz bagaimana aku mengajarin Quran ajarkan orang yang berada di bawah kalian misalnya yang baru hafal 3 juz mungkin bisa ngajarin anak kecil itu buat ikro atau yang baru 3 juz bisa ngajarin ikro kalau yang sudah hafal 5 juz mungkin bisa mendengarkan tasmih orang-orang yang masih hafalnya satu juz yang sudah yang sudah dapat sana bisa mendengarkan tasmihnya yang hafal 30 juz intinya memang kita harus mau apa namanya harus mau bergerak untuk menyiarkan ilmu kita dan ternyata orang-orang yang ini orang-orang yang berdawah Al-Quran ini mereka cenderung lebih kuat dan itu memotivasi mereka untuk lebih kuat meningkatkan kapasitas diri mereka makanya biasanya kalau ada guru Al-Quran dia mau gak mau harus baca dulu matematik Al-Quran gitu kan kalau misalnya ada para guru Al-Quran dia mau gak mau harus merujakan hafalannya dulu sebelum mendengarkan setoran dengan begitu insyaallah ini adalah kebaikan yang itu diwajikan karena demi amanah kita jadi jangan takut untuk mengemban amanah jika amanah itu mendorong kita melakukan banyak kebaikan diantaranya mendaafkan Al-Quran kepada sekitar kita saya kemarin kita kan menyampaikan saya kan punya sebagai pembina Al-Quran Al-Quran sebelumnya Al-Quran itu nama kakak saya nah beliau itu belum ke rumah dan selesai itu berkata 30 baru hafal kita baru lebih tapi baru bercita-cita ingin menciarkan Al-Quran sehingga terbentuk di kampung saya di salat di sumbar dan ternyata ada hal-hal yang saya pengen bantu beliau tapi kan saya lagi di Jakarta akhirnya saya berpikir ini saya bantu di bagian bagaimana saya membantu di bagian program online kita mengadakan program online Ternyata saya punya ada kaki-laki yang sudah khatam ke-27 dia mulai merasa bosan dengan kondisi pandemi dan kita tidak bisa sekolah akhirnya dia mengajak anak-anak kecil datang ke rumah supaya dia ngajarin Al-Quran jadi ternyata tidak mesti menunggu murid buat datang ketemu kita tapi bisa jadi guru yang menjemput murid itu akhirnya ketika dia mulai mengajak anak-anak kayaan dia dengerin teman yang baca Quran dia mengajak anak-anak di sekitar dia anak-anak itu jadi tertarik dan akhirnya dan pagi rame biasanya pagi itu masih pada tidur tapi akhirnya pagi pagi itu rame di daerah dekat rumah saya mereka pada baca Quran dan masih awalnya anak kecil itu mereka masih punya fitrah untuk mendalam tidak perlu khawatir masih perlu banyak main jangan khawatir anak kecil juga suka baca Quran setelah itu yang kedua teman-teman jangan ragu dan malu jadi kalau ragu dan malu itu cenderung kita tidak mau bergerak kita jadi segan untuk melakukan tidak enak jadi intinya kalau ada sebuah kebaikan itu mulai aja dulu jangan ragu ragu dan malu tidak perlu mikir kita gimana permasyarakat jadi tadi rasa ragu dan malu ini itu bisa jadi disebabkan oleh ini bisa jadi karena itu dari dari ini dari apa namanya dari setan nah misalnya gitu ya jadi kalau misalnya teman-teman ragu dan malu itu bisa jadi dari setan setan pengen kita tidak mensyarkan Al-Quran jadi kalau kita pengen ngajarinnya kita pasti bikin entah dibilang soalin lah entah dibilang ini-ini lah gak usah lo masih kecil gitu-gitu kan jadi ya kalau misalnya ada keraguan itu lawan sampai ke kebaikan apalagi Al-Quran karena paling penting teman-teman perlu ikhlaskan niat jadi memang kadang udah ngajarin Al-Quran orang lain tiba-tiba ada yang muji-muji kita ada yang yang nge-plan sama kita terus kayak keren kita jadi keren kita jadi kayak ngerasa jadi ngerasa itu adalah pujian manusia ataupun kadang banyak yang mencelah kita terus mikir kita tuh gak bagus sama sekali itu juga ujian bagaimana kita agar bisa berhenti karena sesetan itu ternyata kalau mereka gak berhasil membuat kita berhenti melakukan kebaikan maka mereka akan berusaha bagaimana mengurangi nilai pahala kebaikan itu misalnya ketika kita menghafal quran kita kan udah terus nih dalam apa nanti demi Allah s.w.t tapi ternyata setan itu berusaha mengirimkan rasa kita bangga rasa kita itu keren sehingga berkurang pahala menghafal al-quran tadi makanya kita terus berlindung kepada Allah s.w.t dari setiap setiap hal yang Allah siapakan makhluk hidup manusia hewan kami misalnya di wakil itu banyak banget hal-hal yang perlu kita waspadai jangan sampai kita bisa usaha kita terjun ke dalam seluruh aspek al-quran ini diganggu sama hal-hal yang merusak seperti niat yang kurang ikhlas terus kayak ada hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan bareng-bareng karena bagaimanapun setan itu pengen kita gak membaca al-quran pengen kita gak menghafal al-quran kenapa? karena orang yang bersama al-quran tadi sebagaimana tadi disampaikan pada saat sambutan akan menjadi syafaat pada hari kiamat jadi ibaratnya jangan terlalu investasi kebaikan yaitu syafaat kita agar demi keuntungan kita di masa yang akan datang dan kekal yaitu pada akhirat sekarang kan lagi trend banget tuh investasi investasi itu dengan tujuan misalnya ketika kita dapat musibah kebakaran saat kita tentu pendidikan kalau misalnya kita untuk investasi dunia kita sudah siap-siap apalagi investasi akhirat yang itu sudah pasti gak akan pernah berhenti ya selalu kekal jadi memang disini tuh silahkan ya teman-teman ini saya mengajurkan teman-teman disini membuat to-do list disini saya bikin kira-kira hafalannya sekarang dari hafalan misalnya udah berapa juz berapa yang harus dimerojaan berapa yang harus ditingkatkan dalam segi teman-teman perlu gak kira-kira ikut kuasa juit kalau kata gurunya udah bagus banget ya berarti dan itu udah kata orang oke ya berarti gak perlu lagi kalau misalnya nama-isi kata guru kamu masih banyak ini salah kurangnya selanjutnya masih pada berantakan mau gak mau ya harus ikut kuasa dan pengamalan kira-kira catat tuh poin-poin kira-kira aku bisa ngambil Al-Quran itu apa ya yang pertama jangan berguncing misalnya yang kedua harus mantaati orang tua itu kan pengamalan dari Al-Quran ya atau misalnya kita mulai bersedia meninggalkan kebiasaan buruk misalnya kita suka mengumpat suka bermuka masam suka gak nyelesaian amanah itu harus secara perlahan ditinggalkan kenapa kita pengen banget kita meniru dan meneladani Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam namanya beliau itu berakhla Al-Quran serta kita mulai merutinkannya jangan sampai hanya sehari itu doang kita kayak alim banget besoknya kita kayak pendosa banget gitu ya jadi cara merutinkannya tadi tuh setidaknya minimal kita mencari batas paling rendah gitu misalnya kadang kita duha gitu kita bikin target setidaknya sehari itu minimal dua raka'at dua raka'at gitu terhajit dua raka'at kemudian satu raka'at dan baca Al-Quran satu juz jadi kalau kita punya standar yang itu minimal insya Allah kita gak akan kesusahan dalam melakukannya dan menyelesaikannya setelah itu memang teman-teman perlu berda'wah jadi ketika teman-teman mendakwahi Al-Quran ini alias mengajak orang-orang untuk dekat dengan Al-Quran teman-teman akan merasakan banyak sekali manfaatnya diantaranya adalah amal jariah bayangkan coba ya kita mungkin gak akan bisa baca Al-Quran itu 10 juz sehari mungkin belum sambut seperti Imam Malik dan Syafi'i tapi ternyata kalau misalnya kita ngajak orang untuk baca Al-Quran dan dia membacanya siapa yang menyeru seseorang untuk melakukan sesuatu kemudian orang itu melakukannya maka pahalanya setara dengan pahala orang yang melakukannya buat yang menyeru serta dia tanpa mengurangi orang yang diseru tadi mungkin agak berlibat ya intinya adalah dengan kita menyeru seseorang melakukan kebaikan maka kita dapetin pahala dia ibaratnya ada 10 orang yang baca 10 juz kita membaca hari itu cuma 2 juz tapi kita bisa dapetin pahala 12 juz dengan cara mengajak orang lain untuk membaca Al-Quran satu-satu juz jadi intinya jangan terang perlu ya di grup-grup kita punya banyak grup tuh grup-grup alumni grup-grup yang lain-lain tapi pada sepi mungkin raminya kalau ada yang jualan ada yang secara-secara ayo kita ngajak teman-teman halo guys jangan lupa kita hari ini pada baca Quran pada baca surat atau dikir pagi insyaallah siapa tahu walaupun gak ada yang respon tapi mungkin mereka tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan itu walaupun mungkin mereka gak mau responnya nah dan jangan malu emangnya teman-teman disini jual narkoba misalkan emang ibaratnya kita disini ini loh kita disini ibaratnya memang mengajak orang untuk dekat dengan Al-Quran dan kemarin saya baca kenapa sih kita itu pengen banget mengajak orang untuk diantara imah berda'wah ini berda'wah Al-Quran adalah karena kita pengen mereka mendapatkan cahaya kita pengen mereka itu yang mungkin selama ini melakukan amalan-amalan ahli neraka sekarang beralih mendapatkan melakukan amalan ahli surga maka sesungguhnya ketika kita berda'wah itu kita justru menarik dia dari neraka menuju surga dan kita memberikan hadiah surga kepadanya yang mana hadiah surga ini gak akan pernah ditandingi sama hadiah manapun nah begitu ya jadi ibaratnya jangan sampai kita ngerasa kayak ala kak malu kak gak pede kak gini-gini kak ya ajak yang teman-teman terdekat terlebih dahulu tapi dengan syarat pastinya kita sudah melakukannya terlebih dahulu karena juga saya kalau cerita ya saya kadang juga kadang merasa gak pede tuh kadang misalnya kayak ngajak-ngajak ini sama Al-Quran gitu ya ngasih tentang Al-Quran gitu kadang merasa malu gak pantas gitu ya tapi seintinya memang kita menyampaikan kebaikan itu dengan tujuan semoga banyak yang terinspirasi serta itu menjadi self-remind terbagi kita karena lebih baik kita menuliskan kebaikan dibanding kita hanya menuliskan kekurangan-kekurangan diri kita sendiri gitu oke nah ini ya dan terakhir ini dari saya ya sebagai kata-kata penutup Al-Quran adalah cahaya yang menyeluruh dalam aspek kehidupan kita dia adalah nuruna'ala nuru cahaya yang mana Al-Quran itu paling relate banget paling cocok banget dengan segala kondisi-kondisi kita makanya maya'atil Quran di mas'alatihi yu'atil Quran apa namanya syakil mas'alah gitu ya atau misalnya kayak anhal Quran mas'alah tahu siapa yang mendatangi Al-Quran dengan segodang mas'alah maka sesungguhnya Al-Quran memberikan solusi untuk setiap permasalahannya kenapa karena Al-Quran itu budali lemut sakin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa serta shifa ulin nas obat bagi orang-orang yang sakit dan ternyata pun ketika Al-Quran itu kita ingin dia sebagai obat kita perlu mengikuti rangkaian-rangkaiannya dalam surat al-isro itu disebutkan ini ya orang-orang yang dia itu bangun ketika malam harinya terhajud dan kemudian dia membaca Al-Quran jadi memang insya Allah pada malam-malam terhajud itu malam-malam kita yang mulai itu adalah masa yang paling tepat menyembuhkan jiwa kita yang selama ini mungkin masih kotor serta dengan membaca Al-Quran kita adalah pahala-pahala yang itu gak akan pernah digantikan dengan ibadah-ibadah lain makanya ketika saat Al-Quran itu datang pada hari kiamat lalu Allah bertanya emang kenapa sih kamu bisa menjadi syafat bagi dia pada hari kiamat lalu Al-Quran menjawab ya iya ya Allah karena aku telah mengurangi waktu tidurnya di malam hari dan itu pertanda bahwasannya seseorang bangun lagi dini hari agar bisa terhajud jadi teman-teman di sini Al-Quran adalah aspek cahaya yang menyuruh dalam seluruh aspek kehidupan jangan setengah-setengah bersamanya alias jangan menghafal saja jangan selawat saja ya kalau bisa ikuti ikuti kelas darabur Al-Quran baca di tafsirnya kemudian dalami maknanya baca doa-doanya dan kita akan merasa semakin takjub serta luar biasa dengan Al-Quran karena memang kapanpun Al-Quran adalah terindah luar biasa sepanjang zaman waktu dan tempat serta hadiah yang Allah berikan menemani kita dalam eksistensi kita sebagai hamba di dunia ini semoga kita Allah berikan kemudahan bersama Al-Quran menjadi tafifat bagi kita dan dimudahkan dalam menghafal merujakan dan mengamalkannya sekian dari saya saya kembalikan kepada moderator atau penemsi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ustazah sudah mau menyampaikan materinya baik disini sehari akan menyimpulkan materi yang dipaparkan oleh Ustazah selama ini orang berpikir tugas kita hanya menghafal Al-Quran saja padahal tugas kita itu mengamalkannya mendakwanya kepada teman-teman yang kedua amalan seseorang itu tergantung niatnya jika hanya ingin menghafal maka dia bisa tetapi hanya bisa mendapat hafalan itu saja misalnya Hafiz Quran 30 juz jika ingin memiliki Ahlul Quran maka kita hanya Ahlul Quran saja semakin lama kita bersama Al-Quran maka akan semakin banyak kita mendapatkan hidayah Al-Quran benar ya Ustazah saya ingin mengorasi sedikit justru yang kita cari itu bagaimana kita bisa menjadi Ahlul Quran jadi bukan hanya Ahlul Quran menjadi Ahlul Quran karakter orang bersama bersama Al-Quran sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibicarakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka karenanya kepada Tuhan mereka bertakwa menghapal Al-Quran tidak butuh biaya yang banyak kita hanya membutuhkan yang pertama ada hudu sholat sunnah dan membaca Al-Quran seperti yang para nabi lakukan ya kan Ustazah benar ya benar ketika kita terus menghapal Al-Quran kita menjadikan hidup kita lebih tertata seperti segi hafalan bisa ditambah pengamalannya mulai dari apa yang bisa kita buat terus muroja'ah dari segi tajwid segi ilmu tafsir dan segi ilmu kiraat atau ilmu-ilmu lainnya pengamalannya meninggalkan kebiasaan buruk yang kita lakukan dan kita harus meningkatkan dan mengamalkannya Al-Quran mungkin itu saja baik Sari akan menyampaikan acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab ini udah ada teman-teman nanya izin Sari bacakan ya Ustazah ya silahkan dari Abdul Latif mengapa kita hendak membaca Al-Quran kadang langsung mengantuk cara mengatisinya bagaimana Ustazah boleh dijawab langsung Ustazah ya kalau mengantuk itu ya saya juga gak sering ngantuk ya ketika baca Al-Quran setidaknya gini setidaknya jadi gini Wallah terkadang juga kurang itu bikin kita mengantuk itu pertama mungkin diantara tujuannya adalah bikin kita memang itu keberadaan setan gitu ya kita selama ini kayak fresh gitu kalau nengok HP ternyata selesai Al-Quran kita malah ngantuk nah setidaknya mungkin kita memang mencari posisi kita mungkin mencari posisi-posisi yang bikin kita itu gak ngantuk semisal tempat-tempat yang emang itu bagus jangan marah membaca Al-Quran di atas kasur jangan ketika nyander ke dinding bikin kita ngantuk kan jadi mungkin dan juga kalau saya pribadi sih memang menyediakan asupan oke ini saya menyediakan asupan supaya gak ngantuk misalnya diantaranya minuman saya suka minuman yang dingin-dingin minuman cemilan jadi kalau gak ngantuk itu berhenti tapi mungkin emang diantara salah satu caranya emang jangan baca Al-Quran ketika udah lagi capek banget jadi serinya gini serinya sih wawah-wawah orang membaca Al-Quran itu dengan kondisi tubuh yang udah gak prima lagi udah kelelahan jadi wajar kalau ngantuk nah jadi memang usahakan kita baca Al-Quran ketika kondisi kita lagi fresh banget ini bagi yang lagi suaranya ya nah ini apa namanya jadi intinya dan emang pertama itu minta doa sama Allah subhanahu wa ta'ala dan emang tadi usahakan berbuduh terlebih dahulu dan kalau mau sih memang emang ngantuk banget setidaknya kita mungkin bikin target baca kurang 5 halaman atau setengah just saya kan juga ngantuk tapi jangan sampai langsung ini ya kalau ngantuknya itu emang kira-kira karena kita ada kecapean maka silahkan istilahat tapi jika kita ngantuk itu emang itu godaan ya emang harus sedikit bergerak kini dari posisi dan juga berbuduh gitu karena memang biasa banget kita emang meroja ah ngantuk itu ngantuk tapi emang setidaknya tuh walaupun ngantuk gak apa-apa istirahat tapi nanti lanjutin targetnya jadi hari itu insya Allah tadinya tak tercapai jangan sampai ketika kita ditanya gimana targetnya hari ini gak tercapai kenapa ngantuk itu terlalu 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 apa ya alasannya terlalu ini kurang syari gitu ya tapi misalnya kalau misalnya kenapa tadi gak tercapai targetnya saya tadi ngantuk tapi setelah saya ngantuk saya fresh si Allah bisa mengalukan Quran karena saya kadang juga kalau lagi ngantuk saya tidur itu dengan tujuan supaya bisa fresh becah Quran jadi jangan sampai tidurnya kebabalasan gitu ya atau ketika saya sedikit lagi gak tenang hari saya sebelum mengalukan saya memutuskan istirahat sebentar 15 menit ketika bangun udah gak punya banyak pikiran udah agak fresh baru mengalukan Quran jadi intinya sih ya gak apa-apa ngantuk kemudian yang penting kita harus berusaha menghilangkannya kalau gara-gara cetan kita harus dilawan tapi kalau gara-gara butuh istirahat ya istirahat gitu ya kak satu lagi dari Zaki Nur Fauzi Assalamualaikum Ustazah anak izin bertanya waktu yang tepat agar membaca dan menghafal Al-Quran masuk olgu agar hafalan dan membaca Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan tapi jadi impact ke kehidupan sehari-hari gimana Ustazah jadi mungkin gini kalau jawaban saya kita mungkin gak hanya bisa berlandaskan Al-Quran saja kita butuh rangkaian-rangkaian ibadah yang itu menurang kita merasakan keindahan ibadah itu sendiri seperti misalnya kita setidaknya sholat tepat waktu jadi jangan telat-telat lagi sholatnya kemudian setelah itu yang kedua memang kapan sih waktu yang paling bagus ketika bersama Al-Quran itu kapan saja sebenarnya tapi memang ada waktu-waktu yang disunahkan untuk diperbanyak misalnya ketika lagi tahajud berada subuh atau misalnya berada asal itu ada waktu-waktu yang Masya Allah ada sedikit keistimewaan itu pada masa-masa doanya dikabulkan oleh Allah SWT nah serta ya bagaimana caranya Al-Quran itu meras kalbu gitu ya jadi pertama adalah memang kita ada tujuannya meminta hidayah pada Allah SWT jadi memang kita butuh mendatangi Al-Quran tadi yang seperti saya sebutkan mendatangi dengan tujuan Allah memberikan kita hidayah dari Al-Quran itu setelah itu ternyata juga ada aspek-aspek yang mendukung bagaimana Al-Quran itu masuk ke dalam jiwa kita yaitu dengan cara membacanya tartil kalau buru-buru kita akan kehilangan esensi kayak makanan gitu ya misalnya makanan itu kalau kita makannya buru-buru pasti gak enak jadi kayak keselek nah itu pun dengan Al-Quran kalau kita bacanya buru-buru kita jadi kayak kecapean tenaga habis dan kita gak merasakan efek Al-Quran itu ke dalam jiwa kita dan dari dulu saya pernah ini ya diingatkan gitu ketika hapalan itu gak lancar-lancar juga masih banyak salah nah itu akhirnya dibilang sama guru saya saya emang dulu pas baca Al-Quran itu tartil dengan tartil itu sesuai dengan hukum tajwidnya dengan tenang dan juga ternyata memang efek ketika membaca Al-Quran itu dengan tartil dengan tenang kita merasakan keindahannya tadi gitu jadi intinya kalau yang misalnya baca Al-Quran itu terburu-buru santai aja gitu jadi kayak kita baca ikhfanya berarti dua harokat gunanya dua harokat jadi kayak tenang gitu sehingga Al-Quran itu dia akan berefek kepada diri kita dulu saya termasuk orang yang ngomongnya lebih cepat banget dibanding ini ya tapi akhirnya ketika mulai membiasakan baca Al-Quran itu dengan tartil mulai berefek pada apa ya ketenangan hati saya gitu dulu saya orangnya suka panikan dekan rasa berusuh gitu sekarang itu udah terasa perubahannya karena emang ternyata Al-Quran menterapi kehidupan kita dan emang intinya emang semua ini teman-teman mungkin belum langsung mendapatkan hidayah tadi gitu karena masih sekali bersama Al-Quran nah maka caranya berbanyaklah supaya semakin banyak cahaya dalam kehidupan kalian dan merasakan nur cahaya tadi dalam hati kalian insyaallah begitu kak ya sama-sama ini dari Yulia Ustazah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustazah Afwan Ustazah mau tanya bagaimana jika kita ikut daurah Al-Quran tapi hanya mengejar ziyada tanpa murroja tapi setelah satu tahun baru murroja apakah kita berdosa Ustazah ya apa namanya ya kepada Mbak Yulia sebenarnya buat teman-teman disini semuanya sebenarnya itu gak pernah ada apa ya dalil pasti mengatakan bagian yang gak murroja kakak dia berdosa besar gitu kan nah tapi sebenarnya kita kalau prosesnya menghafal kemudian murroja kita justru akan merubikan gini sendiri jadi jangan sampai kita memilih cara yang itu akan membuat kita itu kesusahan di kemudian hari jadi sebelumnya gini kalau kata usah ada yang di Indonesia murroja sebenarnya sama aja orang yang menghafal cepat sama orang yang menghafal lambat tapi dia banyak murroja bedanya mereka sama-sama harus murroja tapi ternyata kondisinya orang yang dia menghafal dan murroja itu dia akan lebih cepat menghafal Quran tapi kalau dia menghafal saja dia akan kesusahan nanti murroja seperti menghafal ulang jadi mending cari cara yang bikin kita itu merasa beruntung di akhir ketika mau menghafal murroja dulu dan ketika jadi tentunya ini gak bisa dipisahkan ini bukan kayak makanan yang bisa dipisah-pisah tapi menghafal dan murroja itu adalah satu kesatuan dan biasanya saya menemukan teman-teman saya yang mengikuti program menghafal 37 selama 2 tahun dan tanpa murroja mereka cenderung lebih frustasi karena mereka ketika menghafal dan murroja gak menemukan hafalan itu jadi kesusahan jadi kayak hafalan itu hilang semuanya berterbangan sehingga mereka pun jarang murroja karena mereka bingung mulai dari mana dan cara yang paling bagus adalah justru murroja hafalan dulu baru kita menambah hafalan misalnya dalam sehari itu teman-teman murroja setengah juz kemudian tambah tambah satu lembar misalnya dan justru sebenarnya pemicu kita bisa cepat menghafal itu apabila kita bagus hafalannya alias sering murroja yang saya yakin kalau kita memilih menghafal saja murrojah yang ntar-ntar pasti kemungkinan besar lama menghafal Qur'annya dan saya biasanya ketika pernah ikut daurah sebulan dulu itu enam juz sebulan itu saya murroja dulu selama satu setengah jam setelah itu menghafal setengah jam selama itu saya murroja setengah juz dan bisa menghafal tiga lembar atau dua lembar selama setengah jam itu karena memang ingatan kita itu sudah terlatih dengan terlebih dahulu banyak murroja jadi intinya gini jangan sampai kita merugikan diri sendiri dengan tidak murroja karena memang kalaupun kita tidak murroja kita akan merasa sedih banget dan juga bikin kita nanti frustasi banyak hafal yang hilang jadi intinya barangan ya menghafal dan murroja oke ustazah ulfatul kholidah assalamualaikum ustazah jika seorang wanita yang sedang haid apakah boleh menambah hapalan bagaimana caranya dan murroja dengan cara seperti apa ustazah ya kayaknya sampai sekarang emang ini ya masih banyak banget yang nanya-nanya terkat wanita haid jadi kalau sebenarnya dalam dalanya juga gak pernah ada dalil pasti terkait pengharaman bagi wanita haid itu membaca Al-Quran dalil yang digunakan itu tidak disentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci nah tapi disini memang para ulama sepakat ijma'ul ulama sepakat mereka berhati-hati dalam perkat hukum ini sehingga mereka memberikan solusi bagi yang ingin menambah hafalan Al-Quran itu dengan menggunakan alas jadi gak langsung menyentuh Al-Quran dan juga kalau misalnya dia ikut halat Al-Quran itu wajib diikuti maka dia bisa membaca sekali-sekali doang tapi untuk tilawah tidak diperbolehkan karena itu terjadi membaca Al-Quran jangan sampai ya dihindari tapi kalau meraja'ah pun gak mesti selalu melihat Al-Quran maka bisa meraja'ah dengan cara mendengarkan merata dan ibadah yang disarankan kepada wanita yang haid atau yang berhalangan itu memperbanyak zikir dengan begitu dia tidak kehilangan tali-tali dekat dengan Al-Quran ada dari Muhammad Hasbullah Ustazah Assalamualaikum Ustazah terkadang diantara orang tua ada yang tadarus terus bacaannya salah terus jika kita tegur orang tua itu malah gak mau bahkan berhenti ikut tadarus pertanyaan saya bagaimana cara kita menyikapin sikap orang tua yang seperti itu Ustazah kalau orang tua mungkin butuh seni bagaimana cara kita dengan cara yang lembut tidak menyakiti mereka dan bikin mereka sayang dengan kita harapannya begitu walau'alab kalau orang tua itu mungkin mereka tidak susah diingatkan kadang-kadang karena sudah merasa benar dengan kita maka caranya adalah kita terlebih dahulu membaca Al-Quran itu dengan benar jadi memang kita harus pamer orang tua caper kalau menurut saya caper kita sering ngaji di hadapan mereka terus kita sering meroja di hadapan mereka sehingga orang tua merasakan keindahan bacaan yang benar karena kita udah ngingetin seseorang tapi ternyata orang itu gak ngelihat kita melakukan hal yang sama itu yang karena bikin susah dan saya mengalami intinya kita juga harus sering ngaji di hadapan mereka kita baca yang benar gimana terus kayak kita duduk di samping mereka dengerin bacaan mereka terus kita perbaiki itu lebih indah lebih bagus caranya soalnya gini ya kadang kita menegurnya gini pas orang tua lagi baca gitu kita sambil jalan ngomongnya salah tuh bu gitu ya bikin mereka tuh kayak gedeg gitu ya gak mau dengerin perkataan kita ya makanya gini aja caranya kalau orang tua lagi ngaji kalau saran saya beberapa tips deketin mereka perutama mereka dengerin bacaan Quran terus kayak nyimak gitu terus kadang salah oh ini ini bacanya ini bu bacanya gitu kan ini bukan so tapi nisa misalnya ini bukan ini bukan da tapi do misalnya kan ini bukan ini apa bacanya wabacalu gitu bukan wakatulu jadi tuh kayak gitu sih intinya dengan cara yang menyenangkan sih dan orang tua sebenarnya senang anaknya tuh soleh dan baik eh senang anaknya tuh soleh gitu ya dan alih yang terbaca Quran tapi kadang memang cara kita mungkin yang butuh bermain cantik dan pakai seni biar mereka menyukai kita ngajarin mereka gitu dan saya yakin sih sebenarnya orang tua tuh senang-senang aja diperbaiki gitu ya nah dia tahu nanya jadi soleh gitu tapi mungkin kita perlu sering dekat dengan mereka ketika mereka membaca Al-Quran Allah wa'alam ustazah ini ada satu lagi izin bertanya apakah musik dapat menghilangkan hafalan ustazah dari sini ya sebenarnya itu juga gak pernah ada adil pasti ya gimana musik menghilangkan hafalan juga tapi bisa jadi bikin kita melenakan membuat kita bisa lupa untuk bisa melupakan hafalan kita jadi gini dalam islam itu ada namanya keedah-keedah fikir yang menjadi landasan sebuah hukum itu menjadi haram atau sunnah atau mubah atau boleh nah hukum musik itu aslinya adalah mubah tapi ternyata kalau misalnya dengan musik itu kita jadi malah-malah seberibadah maka dia bisa menjadi makruh musik itu nah coba perhatikan kira-kira dengerin musik makin merujuan gak kira-kira atau jadi malas itu bisa jadi bisa ketahuan ya gitu kira-kira dengerin musik jadi baper inget lewat jenis gak kira-kira atau gimana gitu jadi kita bisa mengetahuinya maka menggunakan istahf di kolbak tapi bagaimanapun bagi para pengapal Quran memang harus mengurangi musik mau gak mau ya karena memang nanti itu mempengaruhi sih dan saya pribadi list musik itu mungkin list-list nasyid Arab yang mungkin itu menyemang hati gitu ya kayak nasyid-nasyid yang perjuangan itu kadang-kadang bisa kita dengerin tapi si intinya memang apa namanya ya dikurangi aja gitu ya intinya memang jangan apa namanya berlebihan karena memang kita pengen banget memenuhi isi hati kita dan jangan sampai musik itu mempengaruhi hakauan kita intinya kalau punya kebiasaan dikurangi secara perlahan ditinggalkan supaya bisa focus sama hakauan kita oke baik kalau hakauir Ustazah sesi tanya-jawab kita sudah selesai sebelum Sari tutup ini ada penyampaian dari Ketua Umum Ruang Pemuda Indonesia yaitu Kak Rivaldo kepada Kak Rivaldo Sari persilahkan Cek suaranya terdengar ya Sari Dengar Kak Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Selamat sore Ustazah Rifda Terima kasih kepada moderator atas waktunya Teman-teman semuanya pertama saya ucapkan terima kasih banyak begitu kepada Ustazah Rifda yang telah memberikan waktunya kepada kita semua memberikan ilmunya luar biasa sekali dari awal dari kita menyimak bagaimana pemaparan materi ilmu maklumat yang banyak sekali disampaikan oleh Ustazah Rifda Ustazah Izzah Rifda Ismail pertama perkenalkan saya perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada rekan-rekan semuanya ada pun nama saya Rivaldo saya disini sebagai founder dan ketua Rumah Muda Indonesia sekarang saya tengah berada di Cairo Mesir disini mengambil studi di Fakultas Bahasa Arab Jurusan Sejarah dan Peradaban Tarikh Wahadullah History and Civilization padahal disini saya tidak banyak berbicara begitu teman-teman semuanya saya hanya ingin menyampaikan banyak-banyak ucapan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mana telah mengikuti event Pekan Al-Quran ini selama satu minggu ini jadi kita informasikan sedikit teman-teman semua bahwa event Pekan Al-Quran ini adalah salah satu acara yang diadakan oleh Ruang Hafiz Ruang Hafiz itu adalah organisasi sayap dari Ruang Pemuda Indonesia dan Ruang Pemuda Indonesia itu mempunyai beberapa organisi sayap delapan jumlahnya dan salah satunya adalah Ruang Hafiz sesuai dengan namanya Ruang Hafiz ini sebagai tempat teman-teman semuanya bisa menghafal Al-Quran bisa seorang secara online ada seorang hafalannya begitu dan segala macam kajian dan salah satunya Pekan Al-Quran ini begitu dan Alhamdulillah sudah lancar semuanya satu minggu ini kita berjumpa di Zoom maupun di streaming YouTube Alhamdulillah begitu juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kenapa Netia bahwa hari ini seminar kali ini adalah seminar terakhir dalam event Pekan Al-Quran kita yang mana sudah banyak materi sudah banyak ilmu sudah banyak guru-guru yang kita dapatkan begitu teman-teman semuanya kemudian kita informasikan juga kepada rekan-rekan semua bahwa besok hari Insya Allah kita akan mengadakan closing penutupan ikhtitam daripada agenda Pekan Al-Quran ini jadi teman-teman Pekan Al-Quran ini tidak hanya seminar saja tapi Pekan Al-Quran juga di dalamnya ada hataman akbar begitu hataman Al-Quran yang mana sekarang hataman ini sudah diikuti beberapa teman-teman yang sudah mencapai hampir 35 kali hataman Al-Quran 30 Jus kemudian juga kita sudah mengadakan ramah yatim ramah yatim ini kegiatan kita mengunjungi panti-panti asuhan di berbagai tempat di seluruh Indonesia dari kemarin tepatnya dan Insya Allah besok kita mengunjungi beberapa panti asuhan ada di Majermasin ada di Sumatera Barat ada di Jakarta dan ada di beberapa tempat lainnya begitu pun ada di Cairo Insya Allah nah ini semuanya teman-teman semua tidak lain tidak bukan tujuan kita hanya satu begitu bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi kita bisa belajar dimanapun berada bayangkan teman-teman satu jam kita lalui bersama Ustaz Zahrivda ini alangkah baiknya begitu jauh lebih baik daripada satu jam kita scroll-scroll Instagram kita scroll-scroll WA dan lain-lain kita menghabiskan waktu di Youtube segala macam dibandingkan kita dengan belajar satu jam di sini dengan guru kita Ustaz Zahrivda ini begitu nah ini luar biasa sekali dan harapan kami teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat begitu dari dari agenda-agenda Ruang Hafiz begitu pun dengan Ruang Pemuda Indonesia secara keseluruhan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semuanya intinya terima kasih banyak saya dari Ruang Pemuda Indonesia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga jutaan, miliaran ya triliunan terima kasih kita mengucapkan khususnya kepada para pemateri begitu mungkin itu bisa saya sampaikan teman-teman semua tetap stay terus di grup WhatsApp kita Insya Allah akan terus kita kabarkan besok juga kita akan penutupan ada beberapa rangkaian acara di penutupan dan harapan kami teman-teman semua bisa mengikuti ikhtitam penutupan dari agenda pekan Al-Quran karena kita akan membaca doa kemudian kita juga akan menginformasikan tentang Ruang Hafiz karena teman-teman bisa masuk ke Ruang Hafiz teman-teman bisa setoran hafalannya nanti bisa satu hari satu ayat bisa satu hari separuh ayat pun tidak apa-apa nanti kita seorangnya secara online kita bagaimana caranya kita biasa memanfaatkan platform di sosial media itulah inti daripada kita bergabung bersama di dalam Ruang Kebudaya Indonesia dan Ruang Hafiz juga terima kasih banyak teman-teman semuanya terima kasih kepada seribu lebih peserta pekan Al-Quran kita terima kasih banyak yang dari berbagai berbagai daerah Indonesia juga ada dari Malaysia juga ada dari India juga ada dari Thailand juga ada dari Cairo yang menjadi peserta di pekan Al-Quran luar biasa sekali itu terima kasih dari saya mungkin hanya itu bisa saya sampaikan sekali lagi kami bisa terima kasih kepada Ustazah Izzah Rifle Ismail sudah menjadi narasumber kita ilmunya luar biasa sekali akhir kalam terima kasih teman-teman semuanya salam dari Cairo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada saudari moderator Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Kak Rifle yang sudah menyampaikan closing statementnya baiklah kepada Ustazah boleh memberikan closing statement sebelum saya tutup Bismillahirrahmanirrahim terima kasih buat ya Kak Rifle juga kepada Kak Rikurninya atas masalah sambutan yang luar biasa salam untuk Mesir ya semoga nanti Kak Rifle bisa pulang membawa ilmu-ilmu yang kita butuhkan di Indonesia ini amin ya dan pesan terakhir saya teman-teman apapun kondisi kita saat ini teman-teman gimana pun kondisinya potensinya siapapun diri kalian apakah pekerja orang yang bekerja atau kuliahan gak kuliah ataupun sekolah setiap yang kita lakukan saat ini itu tidak akan ada berarti tanpa Al-Quran karena memang sebelum-sebelumnya dari sejarah kemenangan pada pendahulu kita itu pasti dengan diawali dengan Al-Quran kita mungkin gak akan bisa segaya Bill Gates gitu ya atau Mark yang dari Facebook ataupun orang-orang yang luar biasa sekaya di dunia tapi kita bisa memiliki dunia dan akhirat itu dengan Al-Quran jadi jadikanlah kita pribadi-pribadi yang bercahaya di dunia dan di akhirat itu dengan Al-Quran semoga insya Allah dengan begini akan terangkat posisi kita derajat kita di hadapan para malaikat nabinya serta di hadapan Allah SWT di dunia maupun di akhirat sekian ada saya terima kasih buat semuanya sukses buat acaranya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf juga jika Sari ada salah-salah kata ya Ustazah ya sama-sama saya juga baik terima kasih Sari ucapkan kepada teman-teman yang udah mau bergabung di acara seminar online kita sore hari ini Sari juga mohon maaf kepada teman-teman jika di acara seminar online ini Sari ada salah-salah tutur kata atau apa Sari mohon maaf jangan lupa besok kita akan adakan closing untuk acara kita nanti akan diinformasikan di grup mungkin itu saja dari Sari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih teman-teman semuanya mungkin bisa silahkan saya lagi ngomong kucingnya naik atas laptop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati